Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilahilallah Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du Pada kesempatan ini Kita akan membicarakan tentang Menanggulangi Godaan syahwat Karena syetan atau iblis itu Dalam rangka Menggoda Manusia Dalam rangka memperbanyak Down lainnya Itu setiap hari mereka punya program Bagaimana mempengaruhi dan Menggoda manusia Mereka menyebar Anak buahnya Bala tentaranya Dan secara berkala mereka Laporan kepada bosnya Kepada iblis Ada yang laporan Bos Hari ini saya sudah Berhasil Menceraikan Sepasang suami istri Terus Bosnya bilang Ya bagus sih Tapi mereka masih bisa rujuk Yang satu lagi Laporan Bos hari ini saya sudah Bisa Mempermusuhkan Dua orang teman Mereka menjadi tidak rukun Bosnya bilang Ya begitu ya bagus juga Tapi kan mereka bisa rukun lagi Yang ketiga Laporan bos Hari ini saya sudah bisa Menggoda manusia Jatuh ke Pelanggaran zina Bahwa itu oleh Bosnya setan Dipuji Dikasih rumah kota Wah bagus Itu betapa Kita bisa melihat Bahwa Setan dan iblis Akan menyebar Anak buahnya Bala tentaranya Untuk mempengaruhi manusia Sampai terjadi Pelanggaran sahwat Maka Kita harus Hati-hati benar Kepada Pelanggaran Sahwat ini Apalagi bagi Generasi sekarang Karena Yang namanya Sumber Godaan sahwat itu kan Pornografi Porno aksi Itu kan Sudah Merasuk ke Rumah-rumah Ke kamar-kamar Lewat Gadget Jadi memang itu Harus Hati-hati sekali Bagaimana sekarang Kita bisa Mencegah Agar Diri kita Dan Generasi Penerus kita Itu bisa selamat Dari Godaan sahwat Kalau menurut Teori Bang Nafi Kenal Bang Nafi kan ya Suatu kejahatan itu Bisa terjadi Kalau ada Niat dan Kesempatan Suatu pelanggaran Sahwat itu juga Akan terjadi Jika ada Niat dan Kesempatan Maka Usaha kita Agar kita Terhindar Dari Godaan sahwat Adalah yang pertama Bersihkan hati Jangan sampai ada Niat-niatan Yang jelek Seperti itu Isilah hati Dengan Ketakuan Dengan apa Dengan Cara banyak Bertikir Kepada Allah Banyak Membaca Al-Quran Banyak Mendengarkan Nasihat-nasihat Tausiah-tausiah Yang Mengisi hati kita Dengan Keimanan Dan ketakuan Bergaul Dengan Orang-orang Soleh Sehingga Otak yang Ngeres itu Bisa dibersihkan Itu Usaha pertama kita Membersihkan hati Sehingga Tidak ada Niat-niat Untuk Berbuat Masyiat Yang kedua Bagaimana Agar kita Menghindari Kesempatan Salah satu Kesempatan Terjadinya Pelanggaran Sahwat itu Adalah Karena Kondisi Berdua-duaan Yang namanya Khulwat Menyepi Bukan hanya Menyepi Tapi kondisi Berdua-duaan Itu Itu yang harus Kita Hindari Meskipun Orang semula Tidak ada Niat Tapi karena Kondisinya Berdua-duaan Itu Bisa terjadi Pelanggaran Sahwat Seperti Ya kalau kita Baca Kalau kita Renungkan Kisah Ketika Nabi Yusuf Hampir terjebak Nabi Yusuf Semula Tidak ada Niatan Untuk Berbuat Masyiat Tapi karena Kondisi sudah Dipepet Hampir saja Terjadi Kalau dalam Al-Quran kan Dikatakan Si wanita Sudah Bertekad Memepet Nabi Yusuf Yusuf juga Ketika itu Dalam keadaan Kepet Hampir-hampir saja Terjadi Untung Ada peringatan Dari Allah Jadi yang semualah Tidak ada niat Saja Kalau kesempatan Terbuka itu Bisa terjadi Maka Kesempatan Yang bisa Menyebabkan Pelanggaran Sahatu Harus Dihindari Di antaranya Suasana Berdua-duaan Atau yang disebut Dengan nyepi Atau Huluat Nah sekarang Namanya Berdua-duaan Tidak mesti Secara fisik Cuma berdua Mungkin di tengah Keramaian Tapi Dua orang Insan ini Bisa mengarah Kepada Perbuatan Masyiat Maka Sejak Awal Harus Kita Hindari Contohnya bagaimana Bisa jadi Bermula dari Chattingan Chatting-chattingan Dengan lawan jenis Yang bukan mahrum Kemudian dari Chattingan itu Mengarah kepada H-H yang tidak baik SMS-SMS-an Apalagi Telepon-teleponan Itu Bisa Membawa Dua orang manusia itu Menuju kepada Pelanggaran Jadi Suasana seperti itu Harus Dihindari Kalau Nabi Mengingatkan La Yakhluan Narajulun Bi'imroatin Tidak Berdua-duaan Seorang laki-laki Dan perempuan Yang bukan mahrum Kecuali Fihak ketiganya Adalah syetan Begitu kan ya Itulah yang Harus Dihindari Pada akhirnya Ya kita harus Berlindung Memohon kepada Allah agar Kita sendiri Dilindungi dari Suasana-suasana Yang seperti itu Yang memungkinkan Terjadinya Pelanggaran sahwat Maka jangan lupa Untuk selalu Berdoa Kepada Allah Nabi Adam Mengajarkan Doa Allahumma Ini A'udzubika Min syari Sam'i Wa min syari Basuri Wa min syari Lisani Wa min syari Qolbi Wa min syari Mani Kan gitu kan Ya Allah Lindungilah saya Dari Kejelekan Pendengaran saya Yang sampai Pendengaran ini Menjadikan Membawa pada Dosa Juga saya Berlindung Kepadamu Dari kejelekan Penglihatan saya Juga saya Berlindung Kepadamu Dari kejelekan Lisan saya Supaya Lisan ini Tidak Membawa kepada Kemaksiatan Juga berlindung Dari kejelekan Hati saya Tadi Supaya Niatan-niatan Maksiat Juga dibersihkan Dari hati Dan Yang terakhir Adalah Berlindung Dari kejelekan Mani saya Yaitu Pelanggaran Persinahan Karena itu adalah Pelanggaran terberat Yang dikerjakan oleh Seorang manusia Yang Sehubungan dengan Dirinya sendiri Mudah-mudahan Allah melindungi kita Melindungi Anak cucu kita Melindungi Remaja-remaja kita Ya remaja Maupun yang sudah Tidak remaja Sama saja Supaya dilindungi Allah-Allah dari Godaan sahwat Alhamdulillah Minus syaitan Rujim Mudah-mudahan Allah memberikan Manfaat dan barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh